Intro Kita semua tahu, manusia belajar dari pengalaman masa lalu mereka. Dan mesin mengikuti instruksi yang diberikan oleh manusia. Akan tetapi, bagaimana jika manusia dapat mengubah mesin untuk belajar dari data masa lalu. Dan melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Itulah yang disebut dengan machine learning. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar machine learning. Ini Paul, dia suka mendengarkan lagu-lagu baru. Dari lagu-lagu tersebut, dia dapat menyukainya atau tidak. Paul memutuskan ini berdasarkan tempo, genre, intensitas, dan suara vokal pada lagu tersebut. Agar lebih sederhana, mari kita gunakan tempo dan intensitas untuk saat ini. Jadi di sini tempo berada pada sumbu X, mulai dari santai, hingga cepat. Sedangkan intensitasnya ada pada sumbu Y, mulai dari ringan, hingga intens. Kita akan melihat bahwa Paul menyukai lagu dengan tempo cepat dan intensitas yang intens. Sementara dia tidak suka lagu dengan tempo santai, dan intensitas santai. Jadi sekarang kita tahu pilihan Paul. Paul mendengarkan lagu baru, beri nama Lagua. Lagua memiliki tempo cepat dan intensitas intens. Jadi, dengan melihat data, Anda bisa tebak apakah Paul akan suka lagu tersebut atau tidak. Jadi, Paul akan menyukai lagu tersebut dengan melihat pilihan masa lalunya. Kita dapat mengklasifikasikan lagu yang tidak dikenal dengan sangat mudah, kan? Katakanlah sekarang Paul mendengarkan lagu baru. Mari kita beri label sebagai lagu B. Jadi lagu B memiliki tempo sedang dan intensitas sedang. Tidak santai, atau cepat dan tidak ringan, maupun intens. Sekarang, dapatkah Anda menebak apakah Paul suka atau tidak? Tadi, kita bisa dengan mudah mengklasifikasikan lagu A. Akan tetapi, ketika pilihan menjadi rumit seperti dalam kasus lagu B, disitulah machine learning masuk. Mari kita lihat. Untuk lagu B, jika kita mengambil contoh dari lagu A, kita melihat bahwa ada 4 kemungkinan untuk suka. Dan satu kemungkinan untuk tidak suka. Jika kita menggunakan mayoritas, kita dapat mengatakan bahwa Paul pasti akan menyukai lagu tersebut. Itu semua ini adalah algoritma machine learning dasar, juga disebutkan Eares Naibor. Jadi ini hanyalah contoh kecil. Di salah satu dari banyak algoritma machine learning yang benar-benar mudah. Tetapi, apa yang terjadi ketika pilihannya menjadi rumit? Seperti dalam kasus lagu B. Saat itulah machine learning masuk. Ia akan mempelajari data, membangun model prediksi, dan ketika data baru masuk, ia dapat dengan mudah memproyeksikannya. Semakin banyak data, dan semakin baik modelnya, akan lebih tinggi akurasi hasilnya. Ada banyak cara bagi mesin untuk mempelajarinya. Yaitu melalui, supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Mari kita memahami supervised learning. Misalkan teman Anda memberi Anda 1 juta koin, dari 3 mata uang yang berbeda. 1 rupi, 1 euro, dan 1 dirham. Masing-masing koin memiliki bobot yang berbeda. Misalnya, koin 1 rupi beratnya 3 gram. 1 euro beratnya 7 gram, dan 1 dirham beratnya 4 gram. Model Anda akan memprediksi berdasarkan 3 koin tersebut. Di sini berat akan menjadi fitur kain, sementara mata uang menjadi label. Saat Anda memasukkan data ini ke model machine learning, ia mempelajari fitur mana yang terkait. Misalnya, akan mengetahui bahwa, jika koin beratnya 3 gram, ia akan menjadi 1 koin rupi. Lalu mari kita berikan koin baru ke mesin. Berdasarkan berat klien baru, model Anda akan memprediksi mata uang. Supervised learning menggunakan data label untuk melatih model. Di sini, mesin tahu fitur-fitur objek dan juga label yang terkait dengan fitur-fitur tersebut. Mari kita beralih ke unsur supervised learning, dan melihat perbedaannya. Misalkan, Anda memiliki kumpulan data kriket dari berbagai pemain, dengan skor, dan wicket masing-masing. Ketika Anda memasukkan data ini ke mesin, mesin akan mengidentifikasi pola kinerja pemain. Ia akan mengelompokkan data ini, dengan wicket pada sumbu X, dan rune pada sumbu Y. Saat melihat data, Anda akan melihat dengan jelas bahwa ada 2 kelompok. Satu kelompok adalah pemain yang mendapat runes tinggi, dan sedikit wickets. Sedangkan kelompok lainnya adalah pemain yang runesnya sedikit, tetapi punya banyak wickets. Jadi di sini kita menafsirkan kedua kluster ini sebagai batsman dan bowler. Poin penting untuk dicatat di sini adalah tidak ada pelabelan batsman dan bowlers. Sehingga pembelajaran dengan data yang tidak berlabel adalah unsur supervised learning. Sehingga kita tahu, supervised learning itu, di mana data diberi label. Dan unsupervised learning, di mana data tidak berlabel. Dan kemudian ada reinforcement learning. Yang merupakan pembelajaran berbasis reward. Atau dapat dikatakan bahwa bekerja berdasarkan prinsip umpan balik. Di sini katakanlah Anda memberikan sistem dengan gambar seekor anjing. Dan meminta sistem untuk mengidentifikasinya. Jika mesin mengidentifikasinya sebagai kucing. Anda akan memberikan umpan balik negatif ke mesin, dan mengatakan bahwa itu gambar anjing. Mesin akan belajar dari umpan balik tersebut. Dan akhirnya jika menemukan gambar lain dari anjing. Ia akan dapat mengklasifikasikannya dengan benar. Itulah reinforcement learning. Untuk menggeneralisasi model machine learning. Mari kita lihat flow. Ocat. Input diberikan pada model machine learning. Yang kemudian memberikan output sesuai dengan algoritma yang diterapkan. Jika benar, kita mengambil output sebagai hasil akhir. Atau kita memberikan umpan balik untuk melatih model. Dan memintanya untuk prediksi sampai ia belajar. Sekarang, mari kita adakan kuis cepat. Anda harus menentukan. Apakah skenario yang diberikan menggunakan supervised atau unsupervised learning. Jadi sekarang Anda ingin agar Facebook mengenali teman Anda dalam gambar dari album foto yang ditandai. Skenario 2. Netflix merekomendasikan film baru berdasarkan pilihan film masa lalu seseorang. Skenario 3. Menganalisis data bank untuk transaksi mencurigakan dan menandai transaksi penipuan. Pikirkan dengan bijak dan komentar di bawah jawaban Anda. Mari kita lanjutkan. Tidakkah Anda bertanya-tanya, bagaimana machine learning diterapkan di zaman ini? Itu karena kita memiliki data yang sangat besar. Sekarang, semua orang sudah online, baik untuk melakukan transaksi atau hanya menjelajahi internet. Dan itu menghasilkan data yang besar setiap menit. Data adalah kunci untuk analisis. Kemampuan penanganan memori komputer telah meningkat. Yang membantu untuk memproses sejumlah besar data dengan cepat. Komputer sekarang memiliki kekuatan komputasi yang besar. Jadi ada banyak aplikasi machine learning di luar sana. Beberapa di antaranya, machine learning digunakan dalam perawatan kesehatan. Di mana diagnostik diprediksi untuk dipiksa oleh dokter. Analisis sentimen. Yang raksasa teknologi lakukan di media sosial adalah aplikasi menarik lainnya. Deteksi penipuan di sektor keuangan. Dan juga untuk memprediksi pelanggan di sektor e-commerce. Saat memesan taksi Anda pasti sering mengalami lonjakan harga. Di mana dikatakan bahwa tarif telah diperbarui lanjutkan memesan. Itu adalah model machine learning yang menarik. Yang digunakan oleh raksasa taksi global Uber dan lainnya. Di mana mereka memiliki diferensial harga secara real time berdasarkan permintaan. Jumlah mobil yang tersedia, jam sibuk, cuaca buruk, dan lain-lain. Sehingga, mereka menggunakan model lonjakan harga. Untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan taksi bisa mendapatkannya. Juga menggunakan pemodelan prediktif untuk memprediksi di mana permintaan akan tinggi. Dengan tujuan agar pengemudi dapat menangani permintaan. Dan lonjakan harga dapat diminimalisasi. Berikan komentar di bawah ini tentang beberapa contoh sehari-hari yang menarik di sekitar Anda. Di mana mesin belajar dan melakukan pekerjaan luar biasa. Jadi itu saja untuk dasar-dasar machine learning hari ini dari saya. Terus tonton video yang lebih menarik di channel ini. Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!